Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia, itu artinya dia mau bikin headline di dalam negeri, bukan di luar negeri. Karena nggak akan dianggap oleh luar negeri, ini ngapain di Presiden? Nah, kalau misalnya ada keputusan PBB untuk minta beberapa negara termasuk Indonesia untuk jadi semacam yang dulu biasa disebut komisi penengah. Jadi ini sebetulnya, sekali lagi orang akan menganggap penciptaan saja. Presiden Jolinski, terima kasih sudah menerima kunjungan saya dan delegasi terbatas di GIF di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya sampaikan ke Presiden Jolinski bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Jolinski secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan disenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian, yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Jolinski untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya berhadap dampak perang bagi kemanusiaan dengan kemampuan yang ada rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar KIT. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Statement selesai. Thank you very much. Thank you so much. Presiden Jelenski, terima kasih sudah menerima kunjungan saya dan delegasi terbatas di GIF di Indonesia. Di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya sampaikan ke Presiden Jelenski bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Jelenski secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan disenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian, yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Jelenski untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya berhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar GIP. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. State has concluded. Thank you very much. Thank you so much.